Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengegang Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Dengan kesempatan ini Dimana kali ini saya akan menceritakan Dimana setelah dan bersama Obin pada saat itu Setelah hendak menanyai sesuatu terhadap diri Obin Sehingga kali ini setelah membawanya Agar mereka bisa membicarakan tentang permasalahan mereka di kamar tersebut Dan disini dimana setelah yang menasehati dan sangat bangga Terhadap diri Obin yang mempunyai bakat tentunya ya guys Yang mana ya kali ini sudah tenar tentunya dengan bakat-bakatnya tersebut Namun disisi lain pula setelah mengatakan bahwa dirinya pun harus bisa menjaga dirinya Dan disana dimana sakti dan juga Ido pada saat itu yang mendengarkan nasihat setelah terhadap Obin Dan pada saat itu setelah mengatakan kepada Obin tentang karirnya saat ini Yang mana itu sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengatur atau membagi waktu Dan disini setelah menyarankan kepada Obin tersebut Meskipun karir kita sudah meningkat atau prestasi kita sudah bagus Namun disini tetap saja kali ini setelah menasehatinya Agar ia bisa membagi dan mewajibkan kalau Obin harus ikut kuliah tentunya ya guys Yang mana ini sangat penting bagi diri Obin karena ia bisa meraih untuk ke masa depan Dan disana dia pun mengizinkan asalkan bisa membagi waktunya antara pekerjaan dan pendidikan tentunya ya guys Namun disini dimana Ido dan Sakti tentunya yang selalu menguping pembicaraan Obin dan juga Setarla yang dimana Sakti kali ini ia merasa keheranan Karena disini Setarla sangat mendukung atas karirnya tersebut Padahal ya guys Setarla hanya merayu atau supaya Obin mau kuliah ya guys Namun disini dimana Obin yang sangat berterima kasih kepada kakaknya Setarla Ia sangat didukung oleh Setarla dan ia pun berjanji akan ikut kuliah kali ini Dan pada saat itu pun akhirnya Obin pun mau menuruti perkataan Setarla kali ini Dan dimana Sakti dan Ido pada saat itu pun mereka mengerti atas pembicaraan Setarla Namun disini ia tidak setuju karena Setarla mengizinkan tentang karirnya tersebut Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Dimana kali ini Paris yang sedang memikirkan sesuatu tentang dirinya Dan juga tentang permasalahan Ben kali ini Dan ia sangat bingung tentang memecahkan permasalahan ini Sementara Ben tetap menuntut dirinya agar dirinya dikeluarkan Namun disisi lain ia bingung harus berbuat apa untuk mengeluarkan Ben Sementara rencana-rencana yang lainnya yang sudah direncanakan olehnya itu semuanya gagal total Dan pada saat ini ya guys dimana HP tersebut pun berbunyi Dan ia berpikir bahwa ini pasti dari Ben tentunya Dan ia harus berbuat apa dan harus beralasan apa terhadap Ben Lalu kali ini dimana Ben yang menelpon Paris tersebut Dan ia mengatakan bahwa dia tidak mau tahu kalau dirinya ingin segera dibebaskan oleh Paris Sesuai dengan kesepakatan dan janji mereka Apalagi kali ini Paris adalah temannya Dan disini pula Ben yang telah mengeluarkan banyak uang untuk kebutuhan Paris untuk mengeluarkan Ben kali ini Dan disanalah pula Paris pun mencoba untuk mengerti Walaupun dirinya belum bisa menjawab terhadap Ben Dan Ben disini seakan dia dicuekan Dan dia menanyakan kepada Paris agar Paris bisa menjawabnya Dan disini Paris pun mengatakan Akhirnya dia menyetujui tentang semua itu Karena pada saat itu Ben mengancamnya guys Karena Ben akan bisa memasukkan Paris ke penjara bersamanya Kalau Paris tidak segera mengabarkan tablet-tablet yang viral tersebut kembali Dan disinilah Paris sangat bingung tentang pekerjaan tersebut Karena pak bosnya di perusahaan media tersebut pun Yang mengetahui bahwa berita tersebut pun sangat-sangat tidak benar kebenarannya Sehingga kali ini dia harus berbuat apa Dengan ia tersedak atau tersudut oleh Ben Sehingga ia pun mengiapkan tentang permasalahan Ben Bahwa Paris akan mencoba kembali untuk mengeluarkan Atau memberitakan kembali Tentunya dengan rencana-rencana yang lain Sehingga kali ini selesailah sudah pembicaraan mereka kali ini Dan disini Dimana bapak polisi pun pada saat itu pun menghampiri atau mendatangi Ben Dan ia pun menanyakan tentang keselesaiannya Yang mana ia telah berbicara dengan seseorang Dan disanalah Ben mengatakan bahwa dirinya sudah selesai Dan kali ini guys Pak polisi tersebut pun segera membawa Ben kembali ke tempatnya Namun pada saat itu guys Ternyata Ben akan dibawa terlebih dahulu bersama yang lainnya Memakan bersama guys Dan disanalah Ben mempunyai rencana tersebut Yang mana ia akan heboh tentunya ya guys rencananya Sehingga ia meskipun dalam keadaan makan Namun pemikirannya untuk merencanakan selanjutnya Agar dirinya bisa bebas kali ini guys Dan akhirnya disaat itu Ia menyimpan sendok guys Dan itulah yang sebagai rencananya Dan apakah rencana tersebut Sehingga kali ini Dimana Ben saat di penjara Atau di selnya tersebut Disanalah ia melakukan rencana-rencana Atau memulai rencananya Sehingga ia sampai nekat mematahkan sendok tersebut Sehingga ia menusuk ke tangannya Atau melukai tangannya Dan ia pun mencoba Sambil berteriak dan berpura-pura Pingsan tentunya ya guys Karena yang kita tahu Dia bakal acting tentunya Dan disini Dimana rekannya Yang mana ia sangat marah mulanya Mendengar teriakan Ben Namun melihat keadaan Ben Yang terkapar Sehingga mereka menghampiri Ben Dan memanggil pak polisi Pada saat itu Agar memeriksa Ben kali ini Dan apakah yang terjadi terhadap Ben Sehingga pak Ben terkapar di sel tersebut Dan pak polisi pun Menyuruh rekannya Agar membawa roda Atau Bisa membawa Ben kali ini Ke rumah sakit Ataupun ke dokter Untuk memeriksa keadaan Ben Lalu bagaimana guys Tentang keadaan Ben Atau rencana Ben selanjutnya Karena ia tahu bahwa dirinya Ingin segera bebas kali ini Baiklah saya rasa cukup Sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus Kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton